Halo guys, balik lagi bersama gue Yoshi Olo Akisawan dan untuk hari ini kita melakukan review Varsity Jacket lagi dan untuk hari ini sekarang kedatangan dari USS atau Urban Sneaker Society Anyway guys, welcome back to my channel Oke guys, jadi untuk hari ini kita akan melakukan review terhadap Varsity Jacketnya USS Nah, ini baru banget nih, baru banget nyampe rumah gue Jujur aja, sebenernya sih bukan rumah gue juga sih Awalnya tuh dititipin ke cafe gue karena gue gak sempet ambil ya Nah, jadi inilah Varsity Jacketnya USS dengan tema yang Lakers banget ya Purple and Orange Jadi, let's get on with the review Anyway, jadi pertama gue bakal ngasih tau ke kalian dulu bahwa gue bayar untuk mendapatkan jaket ini walaupun sebenernya sebelumnya ternyata kata Jeju itu gue dimasukkan ke Friends and Family List yang dimana gue bisa mendapatkan jaket ini dengan cara dikasih sama mereka gitu ya cuma waktu itu kalau gak salah ada miskomunikasi dan akhirnya kayak tiba-tiba gue bilang, udah lah daripada lo ribet mendingan gue bayar aja deh biar gue langsung bisa dapet jaket yaudah, gue bayar dengan harga 1,650 juta dan ini gue ngambil size tipe 2 nah jadi cuma ada 2 size ada size large sama size XL nah memang pertama dari awal gue pasti tau kalian tuh kayak bakal mikir bang, serius 1,650 untuk jaket itu oke, gue bakal bahasnya kemarin gue habis nge-review jaketnya Faith Industries ya kan, nih gue bakal compare keduanya karena 2 dunia itu adalah varsity jacket oke, ya gue bakal compare keduanya dan memang mereka berdua ini beda harga itu sampai 50% yang ini 860 ribu yang ini 1,650 oke jadi gue bakal ngomongin dari segi design dulu dari design udah pasti bagus banget ya kalau dari design ya gak usah ditanya lagi deh memang ini kan sebenernya kayak sedikit lebih terinspirasi dari varsity varsity jacket NBA yang tentunya dari Lakers ya karena kan warnanya sama banget persis di bagian kiri dari kiri itu ada tulisan USS dan ada ball basket belakangnya bagian kanan nih ada kayak semacam altercation dari logo NBA di bagian kiri ini ada logonya Rauta Priot ya orang yang memproduksi jaket ini bersama USS secara kooperasi dan juga ada apa tahunnya nih 1988 jujur gue gak tau ya tanggal 8 yang menunjukkan aku gue juga gak tau sebenernya di bagian sleeve kanan ada tulisan USS dan di bagian belakang ada tulisan USS 2021 tahunnya tuh oke ya jadi ini adalah produk kolaborasi bersama USS dengan Rauta Priot ya jadi kalau gak tau Rauta Priot itu apa Rauta Priot itu adalah brand lokal yang sempet viral banget karena salah satu jaketnya itu dipakai dengan dipakai Bapak Jokowi Presiden kita dan ada juga yang resell sampai 5 sampai 10 juta gila banget ya anyway gue bakal langsung coba bagian dalemnya ya fittingnya kayak gimana di bagian dalemnya juga ada tagnya ini gede-gede banget ya jujur gede-gede banget parah dan juga tagnya nih ada nih Rauta Priot Varsity Varsity USS Rauta Priot White Propel Size XL nah kenapa gue ambil Size XL karena setelah gue liat size chartnya tuh gue memang sosoknya di Size XL gitu ya aduh oke jadi ini adalah fittingnya fittingnya rada baggy rada baggy banget jadi mungkin kalau misalkan gue boleh bilang kalau misalkan gue pengen lebih fit mendingan gue ngambil Size Large cuma karena gue ngeliat dari Size Largenya itu sangat ngatung tinggi itu tuh cuma berapa gitu cuma 60 jadi gue lebih baik udahlah gue mendingan beli yang lebih gedean dikit tapi fittingnya masih oke gitu ya jadi guys lebih baik kegedean dibandingkan kekecilan itu selalu itu selalu nomor satu mendingan kayak gitu deh lebih baik kegedean dibandingkan kekecilan ya kalau misalnya kegedean tuh kalian masih bisa pake walaupun keliatan gombreng kalau kekecilan kalian bakal malu dan gak enak pakenya tapi itu akan memberikan kalian motivasi untuk menurunkan berat badan cukup seperti itu ya jadi secara design oke banget gokil fitting mantep banget jujur gak ada komplain dari gue hanya saja mungkin ada baggy tapi ini juga ya karena memang Size XL gitu ya jadi kalau misalkan secara fitting it's fine untuk harga nah untuk harga ini relatif nih ya ada yang bilang harganya terlalu mahal untuk penenokal gitu kan ada yang bilang oke ada yang bilang murah ada yang bilang sesuai dengan harganya kalau menurut gue kalau menurut gue rada overpriced sedikit aja ya kalau ini harga di 1 juta 1,1 gue oke nah untuk harga jadi seperti itu ya jadi relatif banget cuma kalau menurut gue sih 1,1 juta ya itu mungkin oke gitu ya terus juga untuk kualitasnya ya kan oke untuk kualitasnya begini untuk dari bahannya untuk dari material yang digunakannya ini oke ya oke gak ada rasa panas di bagian dalam material dalamnya juga enak banget untuk dipakai cuma again sama problemnya seperti fade industries yang kemarin itu banyak banget stitching-stitching yang kayak kesambung gitu kan ada juga stitching-stitching yang malah kayak apa apa nge-cross stitching-stitching lainnya jadi banyak banget kayak minor-minor details kecil yang sebenarnya tuh bisa dihindari dengan cara melakukan QC checking yang lebih ketat gitu ya tapi itu menurut gue sih adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan sendiri ya kalian gunakan cutter atau gimana kalian kunting satu-satu itu adalah salah satu caranya menurut gue sih tapi back again untuk design oke banget fitting oke banget kualitas cuma minus di bagian ya tadi di bagian apa namanya apa cahitan-cahitan yang dimana tuh sebenarnya tuh bisa digunting gitu ya untuk harga menurut gue bisa lebih murah 1,1 1 juta untuk bisa mencapai semua market di Indonesia gitu ya karena kan gak semua orang memiliki 1 juta rupiah untuk nge-spend untuk sebuah baju sebuah jaket sebuah apapun gitu ya tapi menurut gue ini adalah salah satu step yang sangat bagus juga menurut gue untuk memberikan sebuah mindset juga kepada orang-orang bahwa lokal tuh juga ya fine-fine aja kok untuk naruh di harga 1,6 toh juga bukunya sold out gitu jadi back again untuk secara harga itu sangat relatif tergantung dari orang itu gimana lo idealis atau enggak atau lo pengen menggapai semua market gimana ya terserah lo tapi kalau menurut gue apakah worth it worth it tapi apakah gue mengharapkan lebih murah harganya iya 1,1 1,2 juta 1 juta it's better than 1,6 50 tapi ya ujung-ujungnya juga gue bayar juga kan cuma karena gue memang mau nge-support Jeju gue juga mau nge-review juga dan gue memang suka sama desainnya walaupun gue gak suka NBA gue gak suka NBA gue gak suka basket jadi I'm not a fan of the Lakers ya tapi karena apa ini adalah salah satu kolaborasi yang menurut gue hot banget untuk tahun ini makanya gue beli gitu dan juga untuk saya juga nge-support anyway guys itu sedikit review singkat untuk versi jaket YSS ini nah ini ya ada satu lagi nih nah jadi kalau misalnya kalian berpikir untuk membeli jaket ini kalau gak salah tuh ada yang ada yang bilang resellnya tuh udah mencapai 6 juta rupiah men 6-10 juta gue udah gak ngerti lagi cuma oh iya dan juga untuk packaging nah packagingnya ini dia itu cuma datang dengan tas plastik biasa doang gak ada box atau gak apa jadi setelah membayar 1,650 menurut gue tuh lebih baik kayak gue tuh dapet box mungkin yang bagus gitu untuk menyesuaikan harga 1,650 itu tapi anyway guys ya gak apa-apa lah gitu jadi kayaknya itu aja untuk hari ini gue Yosho Lo Akisawan jangan lupa untuk like comment dan subscribe ke channel Yosho Lo and I'll see you guys in the next one goodbye bye